Intro Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamza menghadiri penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LHP, LKPP, dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS II serta penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP semester II tahun 2020 secara virtual Jumat 25 Juni 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya menyatakan saat ini pendapatan negara mengalami penurunan. Lembaga harus secara bersama-sama menanggung beban guna menjaga stabilitas ekonomi negara. Di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, WTP yang diperoleh pemerintah bukan merupakan pencapaian yang menjadi tujuan akhir, tetapi lebih kepada upaya memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara baik untuk kebermanfaatan sepenuhnya bagi rakyat. Untuk itu, pemerintah sangat hati-hati dalam mengelola keuangan yang ada. Pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 merupakan pemeriksaan tahun kedua yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan pengembangan prosedur pemeriksaan alternatif dan kerjasama banyak pihak. Bayu Caksono, Agung Sumarni MkTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!